15 Hewan Paling Langka di Indonesia 1. Badak Jawa Badak Jawa, Rhinocerosondaitus, juga dikenal sebagai badak bercula satu, adalah salah satu spesies badak yang paling langka di dunia dan hewan yang sangat langka di Indonesia. Badak Jawa dikategorikan sebagai spesies, kritis terancam punah oleh Ayusien. Diperkirakan populasi badak ini hanya sekitar 75 ekor di alam liar. Upaya konservasi sangat intensif dilakukan untuk melindungi mereka dari perburuan dan menjaga habitat alaminya, ancaman utama bagi badak Jawa adalah perburuan ilegal untuk culanya, yang bernilai tinggi di pasar gelap. Selain itu, hilangnya habitat akibat deforestasi dan ekspansi manusia juga mengancam kelangsungan hidup mereka. 2. Harimau Sumatra Harimau Sumatra, Pantera Tigris Sumatrai, adalah subspesies harimau yang endemik di Pulau Sumatra, Indonesia, ancaman utama bagi harimau Sumatra adalah perburuan liar dan hilangnya habitat akibat deforestasi, konversi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur. Konflik antara manusia dan harimau juga sering terjadi ketika harimau memasuki wilayah pemukiman manusia. 3. Orangutan Sumatra Orangutan Sumatra, Pongo Abeli, adalah salah satu dari dua spesies orangutan yang ada di dunia dan merupakan spesies endemik Pulau Sumatra, Indonesia, ancaman utama bagi orangutan Sumatra adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertanian, serta perburuan liar dan perdagangan ilegal. Konflik antara manusia dan orangutan juga menjadi masalah serius, terutama ketika orangutan memasuki area pertanian untuk mencari makanan. 4. Orangutan Kalimantan Orangutan Kalimantan, Pongo Pigmaus, adalah salah satu dari dua spesies orangutan yang terdapat di dunia dan endemik di Pulau Kalimantan, Borneo. Ancaman utama bagi orangutan Kalimantan adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, perluasan perkebunan kelapa sawit, penebangan ilegal, serta perburuan dan perdagangan ilegal. Fragmentasi habitat juga membuat orangutan lebih rentan terhadap perburuan dan mengurangi kemampuan mereka untuk menemukan makanan dan pasangan. 5. Gajah Sumatra Gajah Sumatra, Elephas Maximus Sumatranus, adalah subspesies dari gajah Asia yang endemik di Pulau Sumatra, Indonesia. Ancaman utama bagi gajah Sumatra adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertanian, serta pembangunan infrastruktur. Konflik antara manusia dan gajah juga meningkat karena hilangnya habitat, di mana gajah sering merusak tanaman pertanian, sehingga memicu konflik dengan manusia. Perburuan ilegal untuk diambil gadingnya juga merupakan ancaman serius. 6. Anoa Anoa adalah hewan endemik yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi, Indonesia. Mereka termasuk dalam genus Bubalus dan merupakan kerabat dekat dari kerbau. Ada dua spesies utama Anoa, Anoa dataran rendah, Bubalus depresi cornis, dan Anoa pegunungan, Bubalus kuarlesi. Ancaman utama bagi Anoa adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Perburuan ilegal untuk diambil daging dan tanduknya juga menjadi ancaman serius. Konflik antara manusia dan Anoa juga meningkat karena mereka sering merusak tanaman pertanian saat mencari makanan. 7. Banteng Banteng, Bosjavanichus, adalah spesies bovine yang ditemukan di beberapa bagian Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Malaysia. Perluasan pertanian, perkebunan, dan penebangan hutan untuk kayu telah mengurangi habitat alami banteng secara signifikan. Banteng sering diburu untuk daging dan kulitnya. Perburuan ilegal tetap menjadi ancaman utama bagi populasi yang tersisa. Kauin silang dengan sapi domestik dapat mengurangi integritas genetik populasi liar. 8. Babirusa Babirusa adalah hewan unik dan endemik yang hanya ditemukan di pulau-pulau di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Togian, Sula, dan Buru. Ancaman utama bagi babirusa termasuk hilangnya habitat karena deforestasi, perbuan liar untuk diambil daging dan gadingnya, serta fragmentasi habitat yang mengisolasi populasi. 9. Kijang Kuning Kijang kuning, juga dikenal sebagai munjak kuning atau muntiacus atherodes, adalah salah satu spesies kijang yang termasuk dalam keluarga cervidai. Ancaman utama bagi kijang kuning termasuk hilangnya habitat akibat deforestasi, pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta perburuan untuk diambil daging dan kulitnya. 10. Kanguru Pohon Kanguru pohon adalah kelompok marsupial yang menarik dan unik yang termasuk dalam genus Dendrolagus. Banyak spesies kanguru pohon dikategorikan sebagai terancam atau rentan oleh ayusien, terutama karena penurunan populasi akibat berbagai ancaman. Ancaman utama bagi kanguru pohon meliputi hilangnya habitat akibat penebangan hutan, perburuan untuk diambil daging dan bulunya, serta perdagangan ilegal. 11. Kancil Kancil, juga dikenal sebagai pelanduk atau tragulus, adalah hewan kecil dari keluarga tragulidae yang ditemukan di hutan-hutan tropis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ancaman utama bagi kancil adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, penebangan hutan untuk perkebunan dan pertanian, serta perburuan untuk daging dan taringnya. 12. Elang Flores Elang Flores, Nisatus floris, juga dikenal sebagai Flores hawk eagle, adalah salah satu spesies elang yang endemik di Kepulauan Nusa Tenggara, Indonesia, khususnya di Pulau Flores. Ancaman utama bagi elang Flores adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, fragmentasi hutan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar juga menjadi ancaman serius. 13. Rangkung badak Rangkung badak, juga dikenal sebagai enggang badak atau Great Hornbill, Buceros bichornis, adalah salah satu spesies burung rangkung yang paling besar dan mencolok di Asia. Burung ini memiliki ciri-ciri unik dan penting dalam ekosistem hutan di wilayahnya. Ancaman utama bagi rangkung badak termasuk hilangnya habitat akibat deforestasi, penebangan liar, perburuan untuk diambil cask dan bulunya, serta fragmentasi habitat. 14. Burung cenderawasi Burung cenderawasi, juga dikenal sebagai Birds of Paradise, adalah sekelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya yang mencolok dan perilaku memikat pasangannya. Mereka termasuk dalam keluarga Paradisa Eidae dan merupakan salah satu contoh terbaik dari keanekaragaman hayati dan keindahan alam, ancaman utama bagi burung cenderawasi termasuk deforestasi, perburuan untuk diambil bulunya yang indah, dan perdagangan ilegal. 15. Tarsius Tarsius, atau sering disebut juga sebagai Tarsier, adalah primata kecil yang dikenal karena mata besarnya dan perilaku nokturnalnya, hilangnya habitat akibat deforestasi dan ekspansi perkebunan menjadi ancaman utama bagi Tarsius. Selain itu, perburuan untuk dijadikan hewan peliharaan atau bagian dari perdagangan satwa liar juga menjadi masalah. Sampai jumpa di video selanjutnya.